Dia untuk nunggunya, nunggu reaksi dari cairan tadi, tutup. Bukan berarti dipasang businya, bisa ditutup supaya jangan ada benda-benda yang tidak kita inginkan masuk ke dalam lubang busi. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah itu yang bisa jadi keutamaan, keteritian, keselamatan orang, keselamatan yang dikerjakan, itu tetap menjadi utama. Dalam melakukan pelayanan servis. Iya, busi apa koilnya? Mau kita sedot cairan yang kita semprotkan tadi pemeriksa. Cairan tadi kita semprotkan di bagian lubang bakar melalui lubang busi tadi, kita buka lagi koil. Baru kita sedot cairan tadi, karena cairan itu harus kita keluarkan. Ini alat untuk penyedotnya, bukan disedot-sedot pakai selang biasa atau bisa. Oke, kita kembali lagi ke mobil Toyota Home Service. Nah ini, lengkap semua. Ada... Ada ininya, ada kompresor, ini ada selang penyedot, ini pakum bermisah namanya. Sistem sedotnya pakum. Jadi, dari kompresor masuk, keluar lagi. Jadi terjadi kepakuman di bagian bawahnya. Nah ini, disedot. Ini udah ngisep, tiap pun bisa nih. Nah... Nanti dari sinilah cairan itu masuk. Satu-satu. Jadi memang pakai alat khusus, nggak bisa ditangani sendiri. Karena cairan itu nggak boleh ada di dalam. Dalam ruang bakar ini gas, bukan cairan. Nah ini pembesar. Sedot satu persatu, sampai bercih. Jadi ruang bakar itu tidak ada krak-krak. Jadi tidak terjadi detonasi. Pembakaran itu tidak terjadi detonasi. Yang diakibatkan oleh arang. Karbon. Dan ruang bakar yang... Kadang-kadang bahan bakarnya juga kita nggak ngerti. Mungkin kualitasnya kadang-kadang bisa menurun. Jadi menimbulkan krak. Ini dia. Sedot. Nah... Cukup satu. Ulang kembali pemeriksa. Supaya dia betul-betul tersedot. Terak-teraknya bersat cairan yang kita tempurkan tadi. Nah pekerjaan ini harus dikerjakan dengan... Cukup seliti. Setelah sudah bersih. Ini dia. Ya. Kita turunkan. Oke nih kita buka. Permis saya kita buka. Ya ini. Tengok. Wow. Itulah dia. Ditabung tadi. Itu cairan tadi. Pas kayak kopi. Tapi jangan diminum pemeriksa ini. Ini kubur bahaya. Ini dia mengandung ini kerak-kerak. Ya ada ini nampak. Yang ini. Ada arang-arangnya. Rontok dia ini. Yang terikatnya kita sedot tadi. Rontok seperti ini dia nih. Di dalam ini. Semuanya mengandungnya gini ya. Kalau kita tetis-tetiskan dia. Mengandung karbon-karbon yang rontok. Itu tadi yang di ruang mesin. Kita sedot. Kita bersihkan. Makanya dia nggak bisa pakai sembarangan. Harus alat khusus. Tekanan yang kuat. Biar tersedot semua. Oke pembisa. Ini hasilnya. Setelah disedot. Juga tersedot. Memberikan. Dengan melakukan. Angin. Terima kasih. Terima kasih.